Halo semuanya, kembali bersama saya Rati di Mami Peluga Investing. Sambil menunggu musim dividen, saya memulai seri LK45 yang membahas saham-saham yang terindeks LK45. LK45 adalah indeks saham di Bursa Efek Indonesia yang berisi 4-5 saham yang tinggi dari sisi kapitalisasi pasar dan likuiditas. Kali ini saya membahas 2 perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak dan bahan makanan. 2 perusahaan itu adalah 1. PT. Carun Pokpan Indonesia TBK dengan kode saham CPIN dan PT. Java Confit Indonesia TBK dengan kode saham JPFA. Cara singkat kedua perusahaan ini menjanjikan fundamentalnya oke dan bidang usahanya juga menjanjikan. JPIN labanan dividennya lebih stabil daripada JPFA tapi harganya sekarang sedang kemahalan. Ini saatnya membeli JPFA kalau ingin ya karena harganya sedang diskon. Oke gimana saya sampai ke kesimpulan tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir. Disclaimer ya ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan silahkan tulis di komentar apa yang saya kemukakan channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oh iya jangan lupa untuk subscribe ya, like atau dislike supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar untuk request analisa perusahaan tertentu. Saya akan berusaha sandingkan dengan perusahaan satu sektor. Oke sekarang kita lanjut ke profil singkat dari PT Carun Pokpan Indonesia atau CPIN. Perusahaan ini awalnya bernama PT Carun Pokpan Indonesia Animal Feed Meal Co. Ltd. yang berdiri di Jakarta pada tahun 1972. Di tahun 1991 perusahaan ini melantai di pursa saham. Menurut website-nya produk CPIN dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu pakan ternak, Day Old Chicks atau anak ayam usia sehari komersil, misalnya anak ayam broiler umur sehari yang dijual kepada peternak untuk dibiarkan menjadi ayam potong ya. Oke yang ketiga, jenis produk yang ketiga adalah makanan olahan. Misalnya, oke sini kita lihat ya mungkin sudah nggak asing lagi ya. Berbagai macam makanan olahan dengan merek Fiesta, Champ, OK, Akumo, dan Asimo. Ini produk-produknya lumayan saya kenal, terutama nugget dan sosis Fiesta. Berikut laporan keuangan tahun 2019, mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Carun Pokpan Indonesia. PT Carun Pokpan Indonesia Group, oke dengan persentase sebesar 55,53 persen. PT Carun Pokpan Indonesia Group adalah sebuah holding company yang hampir keseluruhan dimiliki oleh keluarga Jyaravanon. Jyaravanon, sorry, Jyaravanon melalui Crown Pacific Investment Private Limited. Crown Pacific Investment Private Limited adalah perusahaan yang didaftarkan di Singapura. Sedangkan keluarga Jyaravanon adalah keluarga pemilik Carun Pokpan Group Thailand, yang merupakan salah satu konglomerat terbesar di dunia. Oke, sekarang lanjut ke komposisi pemegang saham CPIN. 44,47 persen sisa sahamnya dipegang oleh masyarakat. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu CPFA. CPFA atau PT Java Confit Indonesia, TBK, awalnya bernama PT Java Pelletizing Factory Limited, dan didirikan di tanggal 18 Januari 1971. Jadinya, CPFA setahun lebih tua daripada CPIN, karena CPIN didirikan di tahun 1972. Oke, perusahaan ini, CPFA, kemudian melantai di perusahaan saham di tahun 1989, dua tahun lebih dahulu daripada CPIN. Menurut website-nya, produknya, produk dari CPFA, meliputi pakan ternak, bibit ternak, peternak ayam broiler, ikan, udang, dan sapi potong, hingga produk-produk makanan olahan. CPIN sepertinya berfokus kepada ayam, sedangkan bidang usaha CPFA juga meliputi ikan, udang, sapi, potong. Oke, kalau kita bandingkan dengan CPIN, keduanya juga memproduksi makanan olahan di samping pakan ternak dan bibit ternak. Oke, setelah melihat-lihat website-nya, ternyata CPFA juga memiliki lini bisnis yang bergerak di bidang kesehatan ternak, misalnya Vaksindo, yaitu perusahaan vaksin ternak. Menurut laporan keuangan tahun 2020, mayoritas saham JPFA dipegang oleh PT JAPFA Limited dengan prosentase sebesar 54,47%. JAPFA Limited adalah perusahaan multinasional yang berpusat di Singapura. Jaringannya meliputi India, Cina, Myanmar, dan Vietnam. Kemudian 44,94% dari saham JPFA Indonesia dipegang oleh masyarakat dan sisanya 0,59% disimpan sebagai treasury stock. Oke, jujur ya, saya lumayan bersemangat untuk mereview kedua perusahaan ini dibandingkan perusahaan lain ya. Karena sebagai tukang belanja, tukang masak di dapur, penikmat makanan olahan, sektor ini saya cukup familiar, bukan yang peternakannya ya, yang makanan olahannya yang saya cukup familiar. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kinerja perusahaannya. Kita mulai dari Earning Per Share, EPS, atau laba persaham. Oke, di sini saya plot laba persaham masing-masing perusahaan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Data laba persahamnya saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal, yang di atas JPN dengan garis berwarna merah, sedangkan yang di bawah JPFA dengan garis berwarna biru. Secara sekilas, kita melihat laba kedua perusahaan ini ada dalam tren meningkat di 10 tahun terakhir ini. Dari segi laba persahamnya, skala perusahaan ini tidak jauh-jauh amat, tapi JPN sepertinya masih juara, karena rekor EPS tertinggi di tahun 2018 melampaui Rp250 per lembar saham. Sementara JPFA rekor tertinggi 10 tahun terakhir ada di tahun 2016 dengan angka sedikit di bawah Rp200 per saham. Masih di bawah JPN. Oke, tapi sebenarnya nggak bisa dibandingin kayak gitu ya, cuma sebagai bayangan aja ya. Oke, sekarang kita lihat seberapa jauh kedua perusahaan ini terpengaruh pandemi. Oke, ini EPS atau laba persaham kedua perusahaan dari kuartal 1 2019 sampai dengan kuartal 3 2020 untuk JPIN dan kuartal 4 2020 untuk JPFA. Kalau kita lihat sekilas, pertama kalau kita rata-ratakan laba per kuartal kedua perusahaan ini tidak jauh-jauh amat, masih diktisaran Rp40-Rp60 per saham. Kemudian, JPIN dan JPFA labanya menurun di tahun 2020, tahun pandemi. JPIN menurun tapi tidak terlalu drastis. Sedangkan JPFA sempat merugi di kuartal kedua 2020. Kuartal kedua 2020 adalah pada saat diperlakukannya PSBB di banyak daerah di Indonesia ya. Kemungkinan distribusinya tersendat pada saat itu atau juga demand produknya seketika melemah. Oke, bagusnya laba JPFA kembali meningkat. Lumayan tinggi ya di kuartal kedua dan kuartal ketiga 2020. Sekarang lanjut kita lihat seberapa banyak dari laba yang dibagikan sebagai dividen. Di grafik di layar agak rame ya karena ada dua lapis informasi yang saya tumpuk jadi satu grafik. Ilmu informasi itu adalah Pertama, dividen tiap tahun dari masing-masing perusahaan. Kita lihat JPIN yang di atas lebih konsisten membagikan labanya sebagai dividen karena kita lihat JAPFA, JPFA ya, tidak membagikan laba di tahun 2014. Kemudian di setiap nokta-nokta saya beri keterangan dengan dua angka. Angka yang di atas menunjukkan besaran dividennya dalam rupiah dan angka yang di bawah adalah prosentase dividen dari labanya. Sebagai pembanding, saya juga plot laba persaham sebagai garis tipis. Dari perbandingan ini, kita bisa lihat seberapa banyak bagian dari laba yang dibagikan kepada pemilik sebagai dividen. Dari segi prosentase, JPIN kelihatannya lebih stabil dalam hal pembagian dividen. Paling tinggi di 48%-an di tahun 2020, sedangkan yang paling rendah 16%-an di tahun 2014. Sementara JPFA pernah membagikan dividen lebih besar daripada labanya, yaitu di tahun 2012 dan 2017. Saya kurang tahu apa yang terjadi pada tahun itu. Kedua tahun itu ya, 2012 dan 2017. Mungkin ini artinya, saya perlu melihat laporan keuangannya lebih teliti. Untuk keperluan kali ini, saya tandai saja ya. Oke, supaya lebih konkret, saya hitung-hitung sedikit, oke? Misalnya saya punya satu lot di CPIN atau 100 lembar saham, maka tahun 2019, saya mendapat dividen sebesar Rp8.000. Kalau misalnya itu JPFA, saya punya satu lot atau 100 lembar saham, maka tahun 2020, saya mendapat dividen sebesar Rp4.000. Oke, jadi kedua perusahaan ini sektornya cukup menjanjikan ya, dan lumayan familiar untuk saya. Labanya juga lumayan oke, dan ada dividen juga berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, perlotnya, dividennya juga di angka ribuan rupiah juga, jadi ya lumayan lah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harga sahamnya sedang diskon atau kemahalan? Untuk menjawab pertanyaan itu, disini saya sajikan grafik yang lebih rame lagi. Oke, kali ini ada empat lapis informasi yang saya tubuhkan jadi satu. Informasi tersebut adalah, Pertama, harga selama 8 tahun terakhir. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari, akan tetapi tidak selalu akurat sebagai ukuran nilai perusahaan. Untuk lebih membantu saya menilai suatu perusahaan, saya tampilkan informasi lapis kedua, yaitu laba. Di sini saya tambahkan laba perusahaan yang di annualize dikalikan 10, atau harga di mana price-to-earning ratio-nya 10. Informasi tersebut saya plot di grafik sebagai garis hijau putus-putus. Biasanya saya pakai garis ini untuk menentukan harga saham satu perusahaan itu sedang diskon atau mahal. Untuk perusahaan yang sudah mapan, harganya saya anggap diskon atau murah kalau berada di bawah garis hijau putus-putus ini. Kebalikannya, perusahaannya agak mahal kalau harganya di atas garis hijau putus-putus ini. Mirip dengan prinsip pi ratio ya, kalau kita beli sahamnya di bawah garis hijau putus-putus ini, harganya ada kemungkinan saya sudah balik modal dalam waktu 10 tahun. Harga di pi ratio ini lumayan subjektif ya, jadi suka-suka kalau misalnya ingin hitung-hitungan balik modal dalam waktu 5 tahun, bisa di plot garisnya di harga pi 10. Tapi untuk sekarang ini, untuk saya, menurut saya pi 10 yang paling masuk akal. Bagi yang perlu pengingat apa itu pi ratio, video saya menjelaskan tentang pi ratio saya cantumkan di bagian deskripsi. Oke, lanjut. Di sini kita bisa melihat kalau sejak 2014, JPN pernah menyentuh harga di pi ratio 10 sekali saja. Sekitar pertengahan menjelang akhir 2015. Sedangkan untuk Java, JPFA, sejak tahun 2014, harganya tidak jauh-jauh dari harga di pi ratio 10. Sekarang lanjut lagi ke pergerakan harga, dan harga di pi ratio 10 dan 15. Kita bisa lihat kalau harga JPN sempat berada di kisaran pi ratio 15 antara tahun 2016 sampai dengan pertengahan 2018. Lanjut ke pergerakan harga, dan harga di pi ratio 10, 15, dan 20. Kita bisa lihat kalau harga JPN sempat berada di antara pi ratio 15 sampai dengan 20 di tahun 2019. Setelah itu menanjak lagi, sempat turun sebentar di awal 2020. Mungkin ini pada waktu IHSG anjok tahun lalu ya, waktu awal-awal pandemi ya. Tapi setelah itu harganya naik-naik ke puncak gunung sampai dengan sekarang dan meninggalkan harga di pi ratio 20. Bagi saya, harga diskon untuk JPN adalah Rp1.853 per lembar saham. Berdasarkan labanya di kuartal ketiga 2020. Tapi dari tren harga 8 tahun ke belakang, harga yang saya rasa masuk akal ya di sekitar Rp3.000 per saham. Sedangkan per 7 Mei 2021, pada saat video ini disiapkan, harga saham per lembarnya ada di Rp6.600. CPI ini kayaknya mirip UNVR ya, yang setelah profitnya stabil, harga sahamnya naik terus lebih cepat daripada fundamentalnya atau kenaikan labanya. Untuk JPFA, kondisi terakhir menurut saya sih harga sahamnya sedang diskon. Karena harga wajar menurut saya adalah Rp2.960 per lembar sahamnya. Sedangkan per 7 Mei 2021, pada saat video ini disiapkan, harga saham per lembarnya ada di Rp2.090. Dibandingkan CPI-N, CPFA labanya kurang stabil. Mungkin ini yang bikin pasar kurang percaya. Tapi kalau melihat peluangnya ke depan, dengan catatan keuangan dan manajemennya bagus, sekarang saatnya beli CPFA. Oke, sekarang ini di akhir video ya. Kesimpulannya dari kedua perusahaan ini, sepertinya keduanya menjanjikan. CPI-N laba dan dividennya lebih stabil daripada CPFA, tapi harganya sedang kemahalan. Berikutnya, kalau yakin dengan kondisi keuangan dan manajemen CPFA, ini saatnya beli karena harga sahamnya sedang diskon. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru saya. Oke, silakan tulis di kolom komentar kalau ada request perusahaan tertentu, nanti akan saya usahakan sandikan dengan perusahaan dari satu sektor. Oke, makasih banyak sudah nonton ya. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!